udah aku udah suka ngeliat aku aku dari dulu dari SD udah suka sama kakak tapi kan aku udah punya suami ya nggak apa-apa kan gini ini bisa udah pacaran sama dia suka gitu Pak ya ngapain apa gue ini ini pacar gua tapi kalau buat nutup aurat secara sempurna maaf kayak gamis-gamis besar hijab-hijab besar gitu pernah nggak Kak pernah waktu SMP itu mencoba pakai gamis besar ya terus nutup kayak cadar gitu kok pernah pakai cadar kak Kak permisi Kak Kak sendirian aja di sini aku boleh numpang dulu Kak aku lagi numpang punya teman gitu ya boleh tapi enggak lagi sama ininya kan cowoknya kau udah punya aku ini ke apa ya Kakak udah punya suami ya aku suka gitu kesempatan iya Kak kamu mau jadi pacar aku nggak ha ha aku pengen jadi pacar kakak nih soalnya aku tadi ngeliatin kakak di sana gitu aku suka gitu aku nggak suka aku bisa nih besok ngelamat kakak iya nggak apa-apa ya nggak mau ya nggak suka aku nggak apa-apa nanti aku bilang aja aku udah suka gitu sama kakak tapi kan aku udah punya suami jangan misalkan apa ini saya juga suka tadi nggak ada cewek yang lain aku tadi ngeliatin kakak suka gitu dari apa tadi dari segalanya berbeda gitu enggak apa-apa nanti aku ingin aja ikin aku jadi suaminya boleh 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 enggak apa-apa ya nggak apa-apa kita ngomong aja pacar udah lama itu udah dari SD ya enggak mau kok nggak boleh enggak mau bukannya ini ini temen aku dari SD kan bukan iya iya enggak aku udah suka enggak aja kak tapi kira-kira takut suami aku ngeliat aku enggak apa-apa dia suka sama kakak enggak boleh karena aku dari dulu dari SD udah suka sama kakak tapi kan aku udah punya suami enggak apa-apa kan ini dia bisa jadi ini enggak apa enggak apa-apa 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 kenapa kamu disini, ayo kan aku, enggak kan katanya, gak punya suami kata dia apa? aku punya suami iya, aku suka sama kakak beneran iya, serius? iya beneran ini suami aku, ya gapapa pacar, saya pacarnya, dah dulu dari dulu saya udah nikah apa, pacaran sama dia emang udah emang gak diceritain sama dia? enggak orang aku sama dia udah udah nikah, udah ikatannya loh mas aku suka sama dia aku udah punya suami kan bisa saya ini gak bisa, orang udah nikah, gak bisa dibuka bisa dibuka lagi kan dari dulu udah pacaran sama dia suka gitu kak ngapain kamu disini? gue ini, pacar gue katanya udah punya suami suami istri saya ini beneran istrinya? iya, ngapain sama dia aku juga gak pernah sama dia enggak ada dulu, saya udah pacaran sama dia pas SD pas SD aku juga gak pernah sama dia bener ayo pergi aja eh, kenapa sih? eh, kenapa sih? ah, pacar saya dia ngomong kayaknya udah punya suami lah, ini suaminya mas ini, daduk DSD saya udah suka sama dia mas, temannya ini kayaknya kerasusan enggak, enggak enggak, bener serius eh, mas kayaknya lupa ingetan deh mas iya, iya mau deh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa pacar saya sih eh, mas kenapa ya mbak? enggak tahu, tadi bilangnya mau gak jadi pacar saya gitu enggak tahu masnya, eh masnya mau pergi aja gak apa-apa? tiba-tiba tadi tuh kenapa ya mbak? itu tadi tiba-tiba tuh datang, terus bilang kalau suka sama saya kan aku juga gak kenal sama dia dia bilangnya pacarnya aku waktu SD aku kenalnya juga mbak tiba-tiba mbak, dia datang minta pacaran terus besoknya mau ngelamar kayak gitu aku tuh udah punya suami udah mau jalan 6 bulan gitu tapi kan tiba-tiba datang pokoknya salah paham gitu aku juga kan gak kenal enggak kenal dia ngajak kemana tadi kok tiba-tiba datang kayak gitu tiba-tiba dari situ katanya suka sama aku tapi beneran mungkin dia suka sama mbaknya tapi sebelumnya mbaknya udah ada cowok udah udah punya suami tadi yang tadi itu suaminya? iya suaminya terus nanti apa namanya sering gak sih mbak digodain-godain gitu? sering, hampir tiap hari hampir tiap hari masa sama cowoknya masih digodain gak? digodain enggak tapi diliatin dari atas sampai ke bawah gitu ya cowok-cowok kayak gitu terus tadi tuh kenapa gak usir aja mbak? aku udah ngusir tapi dia ngajak gimana sih ya aku juga cewek tampon kan posisikan jadi suami lagi di kamar mandi terus tiba-tiba dateng terus tiba-tiba dateng? begitu aja saya kira tadi apa ngeliatin mbaknya dari jauh saya kira temennya atau kenal atau memang cowoknya gitu makanya saya samperin pes ini ternyata orang lain gitu iya aku juga gak kenal tapi kok bisa gak kalau tiba-tiba ngaku iya katanya malah bilang aja ke suaminya kita pacaran waktu SD gitu iya kayaknya parah banget gitu tapi sebelumnya boleh kenalan dulu kak? boleh siapa? Anissa Kak Anissa saya berdua Kak Anissa dari mana? dari Cilacat Cilacat sediri disini sekarang lagi liburan atau gimana kak? lagi liburan oh lagi liburan sebelumnya saya boleh nanya ke Halep khusus nih kak sebelumnya agamanya kakaknya apa ya? Islam Islam nah maka apa namanya kan Islamnya dari lahir atau gimana? Alhamdulillah Islam dari lahir dari lahir setiap orang kan punya pilihan hidup masing-masing nih iya kan dalam Islam kan punya aturan sendiri nih kak ya contohnya kayak memakai atau menutup aurat memakai hijab mungkin kak Anissa punya alasan tersendiri gitu ya kenapa sampai sekarang belum siap untuk tutup aurat gitu nah karena padahal kan wajib gitu dalam Islam tapi kan Anissa punya alasan gitu kalau aku sendiri pribadi kalau bernijab sih menutup aurat itu emang wajib iya kan tapi kalau misalkan kita buat nutup buka tutup buka aurat itu sama aja kita menambah dosa mempermainkan maksudnya iya mempermainkan iya mempermainkan jadi kita ya udah jalanin aja dulu nanti kan kalau misalkan udah buat didaya pun kita jalanin dengan hati dari keluarga kak Anissa tersendiri atau orang tua nih maaf terutama ayah atau ibu gitu gak pernah menyuruh kakak buat pake hijab atau apa gitu kalau buat dari keluarga sih udah suruh berhijab tapi kan dari kemauan hati pun kan belum bisa kalau misalkan dari hati belum bisa dipaksakan juga percuma yang penting orang tua udah support kakaknya ke hal yang bener gitu tapi kan semuanya kan butuh proses gitu ya ketakutnya banyak juga kok sekarang banyak yang pake hijab banyak kak cuma kan di dalam islam itu kan kalau kita menutup aurat kan harus sesuai syariat banyak yang pake hijab masih memaaf masih pake iklana jeans masih pakaian yang ngetat sedangkan di dalam islam kalau kita memakai atau menutup aurat kan harus sesuai gamis yang lebar, hijab yang besar tapi suami sendiri gak pernah maksa kakak buat tutup aurat kak berhijab kak maksa sih maksa dibilangnya maksa tapi suami nuntun kakaknya ya iya tapi kalau kemauan dari diri sendiri tuh belum bisa sama aja kayak mempermainkan aja sih kayak udah waktu itu aku udah pernah mencoba berhijab untuk aurat tapi ujian dateng terus jadi gak kuat gak kuat dari ujian mental pasti utamanya karena omongan-omongan orang pasti kayak gitu berarti suami kakak udah sadar kewajiban dia karena apa ya ketika seorang perempuan apalagi seorang istri keluar rumah kalau menampakkan satu helai rambut saja pasti yang mendapat balasan neraka itu adalah ayah dan suaminya seorang suami kan punya tanggung jawab besar buat ngajak istrinya ke hal baik tapi suami kakak udah berusaha men-support kakaknya atau menuntun kakaknya gitu kakak juga gak boleh langsung nolak harus bisa terima pelan-pelan itu masih pun berat gak harus kan sempurna iya tapi apa ya tuntun saya pelan-pelan kan gak bisa langsung maksa harus kamu pakai sekarang hijab gini-gini kan gak boleh gitu harus pelan-pelan gak apa-apa nanti dilepas lagi gak apa-apa pelan-pelan nanti panas gak apa-apa dilepas lagi intinya mencoba daripada gak sama sekali gitu yang penting kak Anissa pernah mencoba jangan pernah nyerah atau takut lagi coba aja lagi meskipun nanti gagal lagi gak apa-apa gitu tapi kalau buat nutup aurat secara sempurna maaf kak gamis-gamis besar hijab-hijab besar gitu pernah gak kak? pernah waktu SMP itu mencoba pakai gamis besar oh gitu ya terus nutup kayak cadar gitu oh pernah pakai cadar kak? pernah beneran pernah pakai cadar? pernah di Cilacat itu lingkungannya emang banyak yang bercadar atau gimana? kalau mayoritas sih belum tapi kalau dari keluarga besar dari kayak kapung pakai cadar semua pakai cadar semua jadi kakaknya kenal cadar pertama kali dari lingkungan keluarga iya nah pertama kali dapat cadarnya dimana kak? dari suruh nyoba pakai hijab karena waktu itu kumpulan keluarga tapi aku pakai gak sopan bagi dia gak sopan tapi saya sopan tapi suruh pakai cadar suruh pakai hijab gitu tapi dicobalah terus cocokan sama dibadan tapi habis itu ujian dateng dateng semua jadi gak kuat jadi gitu nah mungkin kita juga sebagai wanita gak sepenuhnya kenapa sih kita sering gangguin juga sama cowok kan banyak banget cowok-cowoknya gak sopan ngegangguin kita sampai nyentuh-nyentuh kita bahkan ngejar-ngejar kita bahkan hampir ngelecehin kita juga gak bisa sepenuhnya nyalahin cowok gitu kenapa ya? karena bisa jadi kita yang mengundang mereka buat gangguin kita dengan memaaf dengan cara kita berpakaian biasanya karena cowok itu kan sekarang kebanyakan menilai semuanya dari nafsu kak dari fisik bener katanya kadang diliatin dari bawah sampai atas itu kan mereka kan menilainya kayak nafsu biasanya kalau kayak gitu banyak juga cowok sekarang cowok-cowok sekarang kebanyakan yang gak bersyukur gitu punya pasangan ngeliat ceweknya yang apa ceweknya udah kayak gini pengen yang lebih lagi gitu kan kayak gini pengen yang lebih lagi harusnya mereka memperbaiki yang ada meskipun belum baik gitu dan padahal mencari yang lain kalau cowok yang sekarang eh kamu kayak gini cari lagi cari lagi jadi kalau cowok yang baik itu dia pasti bisa menuntut pasangannya pasti menjaga pasangannya bisa menjaga pandangan yang utama itu kan bukan apa ya karena banyak cowok sekarang ngeliat yang lebih ngelirik yang lainnya kan lebih ngelirik yang lainnya jadi kan susah buat satu hati satu siap tapi suami kakak insya Allah gak kayak gitu ya gak ya alhamdulillah nah kayak gini sekarang nih kebetulan kan kakaknya udah pernah nih coba-coba pake cadar nah sekarang saya mau ngajak kakaknya buat tutup aurat lagi cobain lagi nanti dilepas lagi gak apa-apa boleh gak? boleh boleh tapi ini ikhlas gak? ikhlas ikhlas ya? iya insya Allah kakaknya udah bertahan gue pake cadar waktu itu udah berapa lama kak cobanya? satu minggu satu minggu yang lalu? atau satu minggu atau waktunya satu minggu kakaknya satu minggu itu waktu SMP SMP? udah berapa tahun yang lalu ya? udah lama banget ya? udah 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 ada 4 tahunan 4 tahunan oh sekarang makanya udah berapa? 20 oh maksud 20 tahun ya Allah masih muda banget ternyata masih muda banget ya kak ya misalnya kayak gini kan betul-betul orangnya tapi kakaknya cantik loh kayak gini ini cantik coba Nga Aisyah gak mau cantik loh kayak gini cantik banget kenapa maksudnya? malu gak malu gak usah malu orang mencuri aja mereka gak malu berbuat jahat kenapa kakak harus melalu apalagi kakak berbuat baik gitu makanya udah berpahala dan ini kehormatan yang harus kakak lakukan yang harus kakak pake gitu kan ini kan mahkota yang harus kakak perjuangkan itu memang kita harus kita hidup itu memang kita punya hak atas hidup kita tapi kita gak boleh egois kita kan juga gak mau nanti kita juga meninggalnya dalam keadaan tidak baik karena pasti hidup orang kan pengen yang terbaik dalam hidupnya gitu makanya juga harus gak berpahasan gitu kita juga gak bisa menjamin kita bakal hidup nanti satu jam lagi kita belum tahu saya bakal hidup nanti seribu tahun lagi satu tahun lagi kan belum tentu nyawa kita itu kan hanya Allah yang tahu intinya kita sebagai manusia itu gak boleh berperasangka kita akan terus hidup gitu jadikan kematian itu di peluk-peluk mata kita bisa saja nanti setelah ini kita gak tahu gimana takdir kita kan gak ada yang tahu intinya meskipun kita ini pendosa kita jangan sampai lupa kewajiban kita nah kalau gak apa-apa kak kita manusia kan bukan malaikan gitu ya tapi kalau kita nurusin ngomongan netizen eh kamu harus sempurna gini ngapain sih pake hijab ini kelakuan belum bener ngapain sih pake hijab tapi masih ngomong kasar gini itu bukan urusan manusia itu urusan kita dengan Tuhan yang namanya kewajiban itu wajib mau kayak gimana pun mau kita selacur mau kita kayak pencuri penjahat yang namanya menutup aurat tetep wajib bukan masalah perbuatannya itu urusan kita dengan Tuhan kalau pakaian itu wajib gitu gak ada alasan kita mau pakaian itu atau menutup aurat itu aurat itu wajib buat kita yang mengaku muslimah bukan hanya untuk orang baik saja itu aja sih pesan saya buat kakaknya tentunya jangan pernah malu untuk berbuat baik apalagi masalahkan kewajiban harusnya kita malu sama Allah gitu ya malu diri kita udah kayak gini mau sampai kapan warga kakak udah baik udah suka kakaknya buat pake siap cantik kayak gini jangan malu cantik loh cantik malu cantik-cantik banget gak apa-apa terus gak pernah ada niatan lagi kapan menutup aurat gitu ada kapan bentar lagi bentar lagi ya insya Allah pelan-pelan aja mungkin awalnya pake celana diubah pake erot pelan-pelan aja dan jangan pernah takut jelek banyak kan alasan CES sekarang anak-anaknya gak cucu pake hijab jelek cantikan kayak gini tapi nanti cowok saya ngelirik cewek lain kalau saya tutup aurat gitu enggak cowok yang baik itu bakal men-support kakak kalau kakak hal yang baik dia justru lebih bangga ngelir kakaknya kayak gitu kayak gitu aja sih pesan saya selagi makasih yang kakak udah kasih saya kesempatan loh tapi selagi kakaknya cantik gitu itu aja sih ya semoga semoga bisa dicoba dan semoga istri kota semoga semoga apa ya ngomong pelan-pelan sama suami juga suami yang udah bikin tentang hal baik kakak juga harus sebagai harus taat sama suami karena surga kita ada di suami kita kalau kita udah nikah gitu jangan intinya jangan sampai pernah main-main dalam rumah tangga rumah tangga itu adalah jibadah gitu ya kalau masih dekat belum menikah gak apa-apa tapi pada menikah itu jangan pernah main-main itu aja sih pesan saya sama mampaknya semoga jadi perempuan yang tetapi terus dikelet DNI enak ya